Kita awal informasi pada hari ini Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Banyumas atau KPU Banyumas mengadakan sosialisasi peraturan KPU atau PKPU No. 8 Tahun 2024 tentang pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Pilkada 2024. Ketua KPU Banyumas menyebutkan sosialisasi terkait PKPU No. 8 2024 ini sangat penting. Hal ini menyusul adanya dua aturan baru atau perubahan dibandingkan peraturan sebelumnya dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Terkait aturan itu, PKPU No. 8 2024 ada dua hal yang disampaikan. Utamanya syarat pencalonan bagaimana bakal pasangan calon yang diusung parpol maupun gabungan parpol memenuhi syarat administrasi. Hari ini disosialisasikan agar dipahami dan pelaksanaan Pilkada berjalan maksimal. Setidaknya ada dua aturan yang mengalami perubahan dalam PKPU 8 2024. Kedua aturan itu terkait batas bakal calon dan syarat khusus bagi mantan narapidana. Sedangkan syarat khusus mantan pidana terdapat aturan penjelasan tambahan terkait administrasi yang berlaku formil untuk penegasan. Tujuan dari penegasan ini untuk mencegah terjadinya pemungutan suara ulang yang pernah terjadi pada Pilkada Serentak sebelumnya di salah satu daerah di Indonesia. Baik, kelengkapan terkait dengan pencalonan utamanya berdasarkan PKPU nomor 8 pasal 14 terkait dengan persyaratan bakal calon yang nanti akan mendaftar pada tahapan pendaftaran pencalonan nanti. Kurang lebih akan disampaikan nanti oleh para narasumber kita, perwakilan dari pengadilan negeri Banyumat, Bapak Dalifbang. Ini terkait dengan RPJMD, ofisi misi para calon nantinya. Dan kemudian perwakilan dari jenis pendidikan wilayah 10 Jawa Tengah terkait nanti persyaratan ijazah yang harus dileganisir. Kemudian dari Polres Banyumat juga nanti kaitannya dengan PKJK. Jadi berkas-berkas yang dibutuhkan untuk dalam proses pendaftaran nanti akan kita verifikasi juga oleh karena kita sama-sama untuk bisa mendapatkan sosialisasi dan persyaratan yang harus ditempeh para bakal calon dalam melakukan pendaftaran pencalonan nantinya. Stakeholder terkait seperti partai politik atau parpol, masyarakat, dan terutama calon peserta Pilkada 2024 akan lebih paham dengan aturan terbaru. Hal itu dikarenakan aturan dalam PKPU 8 2024 ini bakal menjadi penentu apakah bakal calon diterima atau tidak dalam pencalonan di Pilkada Serentak 2024. Terima kasih telah menonton!